Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita kembali mengupdate 3 berita terpopuler hari ini selasa 4 Oktober 2022 bersama saya Anseli Natasya. Sahabat Kompas TV diberita pertama Presiden Jokowi Dodo memberikan tenggang waktu kurang dari sebulan bagi tim gabungan independen pencari patah untuk mengungkap kasus tragedi kanjuruhan yang menyebabkan 125 korban meninggal dunia. Menkopol Hukang Mahfud MD menyebut surat keputusan Presiden akan langsung diterbitkan pada hari ini. Menurut Mahfud, Kepres diperlukan agar tim gabungan memiliki dasar hukum untuk melakukan rapat dan investigasi. Nantinya setiap tim khusus dari Polri, PSSI, dan Kemenpora tetap akan berkoordinasi dengan tim gabungan yang ada di bawah naungan Menkopol Hukang. Waktu satu bulan dinilai cukup, pasalnya masalah besarnya sudah diketahui sehingga tim gabungan tinggal melengkapi kerangka masalahnya. Malam ini tim gabungan akan rapat untuk pertama kalinya untuk memahami tugas, mengidentifikasi masalah, dan membagi tugas. Ada itu tadi, Presiden minta kalau bisa jangan sampai sepulang, ya nanti kita olah. Kan kita harus menemui, melihat lapangan, menemui siapa yang menyaksikan, siapa yang memberi komando jaringannya dengan siapa kok bisa jadwal pertandingan yang diusurkan sore kok tetap berubah malam. Itu kan ada jaringan-jaringan, ada jaringan bisnis, ada beriklanan dan sebagainya. Nanti kita lihat. Nanti malam, rapat pertama kali. Pertama ya memahami tugas. Sesuai dengan kepres, ya lu yang kedua akan memetakan dan mengidentifikasi masalah. Yang ketiga bagi tugas, sesudah itu nanti kesimpulan-kesimpulan. Nah ketiga bagi tugas itu bisa memanggil orang, bisa mendatangi tempat. Nah itu kan harus dibagi, karena itu kan banyak pihak yang ada yang harus ke FIFA, ada yang harus ke Polri, ada yang harus ke desa, ada yang harus ke lapangan dan sebagainya. Dan ada yang mempelajari peraturan perundang-undangannya, itu kan nanti bagi-bagi tugas. Di berita selanjutnya, Buntut Tragedi Kanjurohan, Komisi Disiplin PSSI jatuhkan sanksi dan denda kepada Arema FC, Ketua Panitia Pelaksana dan Security Official. Komdis PSSI melarang Arema FC menjadi tuan rumah sampai akhir musim Liga 1 2022-2023. Menurut Ketua Komdis PSSI Erwin Tobing, Arema FC boleh berlaga di kota dengan jarak minimal 250 km dari kawasan Malang Raya. Selain memberikan sanksi berat, Komdis PSSI mendenda Arema FC sebesar 250 juta rupiah. Persebaya juga tak luput dari denda sebesar 100 juta rupiah. Hasil sidang Komisi Disiplin juga menjatuhkan hukuman kepada Ketua Panitia Pelaksana Abdul Haris dan Security Officer Suko Sutrisno. Keduanya dilarang beraktifitas dalam olahraga sepak bola seumur hidup. Komdis PSSI menilai Panitia Pelaksana memiliki banyak kekurangan dan lalai dalam menyelenggarakan pertandingan Liga 1 Arema FC versus Persebaya pada 1 Oktober 2022 lalu. Dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebagai host, sebagai tuan rumah. Dan harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari home base malam. Kemudian, itu jaraknya sampai dikurang 250 km dari lokasi. Kedua, Klub Arema FC dikenakan sanksi denda 250 juta. Yang ketiga, pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berkibat terhadap hukuman yang lebih berat. Ini adalah hasil sidang terhadap klub dan badan pelaksananya. Sahabat Kompas TV di berita terakhir, Presiden Jokowi Dodo bertolak ke Malang, Jawa Timur untuk menyerahkan santunan kepada korban Kanjuruhan. Menko Pohukam Mahfud MD mengatakan, menurut rencana kamis nanti, Presiden Jokowi akan menyerahkan sendiri bantuan ke Malang dan Surabaya. Bantuan ini untuk 125 korban meninggal dunia tragedi Kanjuruhan. Masing-masing keluarga korban mendapat 50 juta rupiah. Nah, sahabat Kompas TV itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe channel Youtube Kompas TV.